Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara mempercepat Windows dengan RGD pada PC dan laptop tanpa berapa lama langsung saja kita mulai oke, jadi video ini merupakan part yang ke-7 bagi kalian yang mau menonton part pertama sampai part yang ke-6 kalian bisa cek aja untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah jadi nanti kalian tinggal klik langsung kalian tonton ya oke nah jadi untuk sekarang, untuk video ini ya itu caranya itu sangatlah berbeda dari yang lain karena video ini itu kita akan fokus ke satu program yang sudah ada pada sistem atau Windows kita nah untuk mematikan satu program ini kita memerlukan 4 cara jadi kalian wajib mengikuti ke 4 cara ini nah untuk programnya ini, mengapa kita harus matikan atau kenapa kita harus matikan agar sistem kita itu mempunyai responsif yang semakin tinggi dan juga tidak ada delay kemudian kalau kita sering main game, untuk performanya itu bakal fokus ke game yang sedang kita mainkan karena kalau program ini nyala, nantinya performanya itu itu bakal gak fokus ke game, melainkan fokusnya ke game dan juga program ini jadi program ini wajib kita matikan nah caranya di sini kalian silahkan pergi ke settings nah kemudian di settings ini, kalau kalian di Windows 10 itu kalian bisa langsung pergi ke gaming kalau di Windows 10, di sebelah kiri ini sudah ada gaming kemudian kalian masuk ke Xbox Game Bar nah jadi, ya nama programnya itu adalah Xbox Game Bar jadi kalau kalian gak pakai untuk Xbox Game Bar kalian bisa tonton video ini sampai habis bagaimana cara mematikannya dengan 4 cara sekaligus tapi kalau kalian masih pakai Xbox Game Bar sayangnya kalau kalian ngikutin video ini, mungkin Xbox Game Bar kalian akan mati permanen guys oke, kalau sudah masuk sini, kalian bisa matiin aja untuk Xbox Game Bar-nya dari on menjadi off, seperti ini kalau sudah selesai, settings-nya kalian bisa close kemudian langkah selanjutnya, di sini kalian silahkan download folder bernamakan mematikan Game Bar Presence Writer untuk link download-nya ada di deskripsi video jika sudah di-download, bisa langsung di-extract terlebih dahulu jika sudah di-extract, bisa langsung dibuka saja untuk foldernya oke, kita masuk ke setup kemudian di sini ada 2 buah file re-edit yang sudah gue siapin untuk kalian yang pertama di sini adalah mematikan game di VR dan Game Bar kalian langsung jalanin aja caranya kalian tinggal klik kanan lalu pilih merge lalu klik yes lalu oke kemudian yang mematikan Xbox Game Monitoring ini juga sama tinggal klik kanan, merge klik yes, lalu oke kemudian di sini ada folder default kalau misalkan kalian mau menyalakan keduanya ini kembali guys mulai dari Game TV Air dan Game Bar dan Xbox Game Monitoring kalau kalian mau menyalakan, kalian bisa ke defaultnya aja ya langsung kalian tinggal klik kanan, merge lalu klik yes oke, jadi untuk foldernya sudah selesai untuk foldernya cuma segini doang lanjut ke cara yang ketiga guys jadi yang cara pertama itu lewat settings kedua lewat folder yang udah gue siapin nah, cara yang ketiga di sini kalian silahkan buka file explorer lalu pergi ke drive C atau drive di mana Windows kalian di install kemudian pergi ke Windows lalu kalian cari di sini yaitu sistem 32 sistem 32 kemudian kalau udah masuk ke sistem 32 di menu pencarian sistem 32 di sini ya nah, ini di sini yang di kanan pojok ini ya ini kalian tinggal ketik aja game bar seperti ini, gabung kemudian nanti di hasil pencarian akan muncul game bar presence writer kalau muncul ini, kalian silahkan klik kanan pilih open file location di bawah ini ya, open file location nah, kemudian nanti bakal muncul di sini guys nah, jadi di sini kita perlu untuk mengubah nama dari program yang satu ini agar ketika kita menyalakan komputer atau merestart komputer kita untuk programnya ini tidak langsung berjalan otomatis karena kita sudah mengganti namanya guys nah, untuk mengganti nama pada program yang satu ini kita itu perlu kayak izin gitu guys izin dari sistemnya gitu guys jadi kita harus ubah untuk permission atau perizinan dari sistem ini caranya kalian tinggal klikkan pada game bar presence writer lalu pilih properties ya, kalian beli properties kemudian di sini kalian pergi ke security lalu kalian klik advance kemudian di atas ini kalian tinggal klik change kemudian di sini kalian masukkan nama user pada PC atau laptop kalian cara mengetahui user kalian itu apa sih nah, kalian bisa pergi ke start menu pada Windows kemudian kalau di Windows 11 itu bakal muncul di sini guys untuk nama pada PC atau laptop kalian tapi kalau di Windows 10 itu seharusnya juga sama sih pokoknya nama pada komputer kalian kalau gue di sini TGI mungkin kalau kalian connect ke akun Microsoft itu kalian silahkan masukkan email Microsoft kalian kemudian kalau sudah kalian tinggal klik check names nah, nanti bakal berubah seperti ini lalu klik OK terus kalian apply lalu klik OK dan OK nah, sekarang kita perlu edit untuk permissionnya kalian silahkan klik edit yang di sini lalu kalian pilih add kemudian kalian masukkan nama PC atau laptop kalian lagi lalu klik check names lalu klik OK nah, kemudian kalian silahkan pilih untuk nama yang sudah kalian tambahkan tadi kalau gue TGI yang ini ya, kalau gue kalau sudah kalian silahkan centang di bawah ini ya centang full control pilih allow kalau sudah kalian tinggal apply yes lalu OK nah, di sini kita sudah bisa untuk mengganti nama pada programnya tapi kita perlu mengembalikan untuk owner-nya ke si trusted installer OK cara mengembalikannya kalian tinggal klik advance lalu di owner-nya kita ubah lagi guys klik change lalu kalian masukin namanya seperti ini nt spasi s besar service kemudian garis miring kebalik lalu ketik trusted trusted installer tapi perlu diingat untuk huruf yang besar atau huruf kapitalnya diperhatikan ya lalu kalau sudah kalian tinggal klik check names nanti dia bakal berubah menjadi trusted installer lalu klik OK lalu apply kalau ada muncul seperti ini OK dan OK dan OK nah sekarang kita bisa mengubah nama pada program yang satu ini caranya tinggal klik kanan pilih rename pilih rename kemudian disini kemudian disini kalian silahkan tambahkan beberapa huruf atau beberapa angka ya jangan kalian hapus ininya tapi kalian cukup menambahkan satu atau dua huruf atau mungkin angka contohnya seperti ini qwerty 1,2,3,4,5,6 ini kalau gue tapi kalau kalian mungkin ada yang sama boleh ada yang mau berbeda boleh kalau sudah kalian tinggal enter dan nanti untuk aplikasinya bakal berubah guys untuk namanya oke sekarang cara ketiga sudah selesai sekarang cara yang terakhir yaitu cara yang keempat kali ini kita akan masuk ke rejedi nya langsung jadi kalian silahkan cari di menu pencarian windows ketik rejedi lalu kalian pilih run as administrator ok kemudian disini kalian silahkan pergi ke alamat berikut ini yang di atas atau kalau kalian bingung gue disini bakal balik ke atas lagi aja oke tinggal gue rapiin dulu ya jadi ke local machine software terus ke microsoft habis ke microsoft kalian ke windows runtime lalu ke activate apple class id lalu kalian cari windows gaming per presence writer itu ada di bawah setahu gue huruf G nah ini huruf G tapi kita cari game game bar harusnya ada disini sih nah ini ya ternyata windows gaming game bar presence writer internal presence writer nah jadi kalau kalian sudah ketemu disini yang perlu kita ubah adalah activation type untuk datanya kita perlu ubah ke angka 0 guys karena kalau nilai defaultnya itu 1 tapi kita perlu ubah ke 0 jadi kalau kalian mau ngubah itu gak bisa guys karena kita perlu lagi-lagi permission atau izin dari sistem caranya kalian gak klik kanan pada foldernya ini lalu pilih permissions kemudian disini kalian klik advance lalu kalian owner nya klik change masukin nama komputer kalian lalu klik check names lalu ok apply dan ok kemudian disininya kalian tinggal klik add kemudian masukin nama atau user pc atau laptop kalian check names ok kemudian kalian pilih nama yang sudah kalian tambahkan tadi lalu kalian pilih full control centang full control allow lalu klik apply dan ok nah sekarang kita bisa ubah untuk value nya guys activation type double click kemudian disini kalian ubah value nya ke angka 0 jika sudah kalian bisa klik ok nah sudah selesai guys ya jadi ini sangat bagus karena satu program ini tuh bisa apa ya menimbulkan beberapa masalah sih pada resource komputer kita dan juga performa yang kita miliki dengan mematikan satu program ini melalui empat cara yang sudah kita lakukan tadi ya resource pc atau laptop kita itu jadi lebih stabil tidak kemakan oleh satu program tersebut dan juga untuk masalah fps semakin bertambah meskipun sedikit ya di beberapa game yang kalian mainkan kemudian masalah delay bakal langsung hilang dan responsifnya semakin tinggi ya ok kemudian langkah terakhir jangan lupa kalian restart pc atau laptop kalian agar program tersebut itu benar-benar tidak berjalan lagi guys kemungkinan kalau kalian gak restart ini programnya masih berjalan gitu loh ok ok jadi video tentang jangan mencapai video setengahnya jadi pada bisik tiktok sampai di sini dulu semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman jika bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video ini dan jangan lupa subscribe dan share video ini oke video ini sampai di sini dulu di untuk next video dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax